Kita coba, anginnya itu kira-kira kecepatannya sampai berapa km per jam Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Manusia Sebelumnya saya mohon maaf nih, mija saya agak berantakan Karena kemarin sebetulnya saya mau bikin video tentang upgrade spot welder Jadi mau saya pasangi handle, hand held gitu, biar saat proses penyolderan itu lebih enak Tapi ada part yang kurang, jadi saya beli dulu online dan partnya belum datang ya Akhirnya ya masih di benca berantakan kayak gini Nah kali ini saya akan mengulas tentang ini alat ini sangat bermanfaat ya Apalagi kalau teman-teman pehobi drone gitu atau aeromodeling dan sebagainya Ini sangat butuh banget yang namanya anemometer Jadi anemometer itu adalah alat yang digunakan untuk pengukuran kecepatan angin Dan angin itu kira-kira berasal dari arah mana gitu Dari arah selatan, utara, timur, atau barat Karena akan sangat berpengaruh ya kalau teman-teman main drone atau aeromodeling yang lain Anemometer ini tipenya GM816 Harganya ini saya beli 100 ribuan sih, 110 atau 116 ribu gitu Tapi karena ada promo ya, diskon ini itu biasa Alhamdulillah pas di tanggal kembar Speknya disini atau fiturnya Ini bisa mengukur kecepatan angin dan temperatur ruang Jadi bisa mengukur suhu di sekitar gitu Kemudian untuk kecepatan anginnya Ini adalah antara 0 sampai 30 meter per detik 0 sampai 30 meter per detik Jadi untuk kebutuhan angin standar ya, bukan angin badai ini sudah cukup Kalau badai ya anometer ini masih kurang gitu ya Ya naudubillah kalau sampai ada badai Kemudian untuk suhunya ini adalah minus 10 sampai dengan 45 derajat celcius saja Jadi nggak bisa kita buat mengukur untuk hot gun, kemudian untuk solder, uap itu nggak bisa Maksimal untuk hair dryer aja ya Karena hair dryer kan nggak mungkin lebih dari 45 derajat Kalau hair dryer lebih dari 45 derajat, bisa lepas itu kulit kepala Kemudian current atau max atau average wind speed reading Bisa membaca ya kecepatan rata-ratanya berapa Kemudian unitnya ini ada meter per detik, kilometer per jam, kaki per menit, knots, dan mil per hour Terus temperatur displaynya, ini dalam bentuk celcius atau fahrenheit Ada LCD black light display, kemudian auto on off Jadi kalau kita diamkan nanti setelah beberapa menit itu mati sendiri Untuk power supplynya ini agak kurang nyaman menurut saya Karena pakai tipe baterai kancing, 3 volt, tipenya itu CR2032 Jadi nggak pakai baterai AA atau AAA Tipe A Kelengkapannya Kayak gini, kita buka dulu aja kali ya Di belakang juga ada tulisannya tuh Ada manual booknya Nanti disini ada penjelasan-penjelasan tentang apa saja ini di dalam layarnya yang tampil nanti Kemudian dapat baterai Alhamdulillah sudah langsung dapat baterai 1 biji Ini tipenya CR2032 3 volt ya Dan dapat unitnya yang sudah tergantung dengan strap ya Jadi bisa kita buat kalungkan ke leher gitu Seperti ini, ini penggantian baterainya ada di belakang Jadi kita lepas dulu itu untuk karet pelindung Press mode ya Lebih dari 2 detik Ini untuk menyalakan unit Oh ada tombolnya ya Ada 2 tombol disini yaitu tombol mode dan tombol set Untuk menyalakan itu kita tekan tombol mode Lebih dari 2 detik Kemudian saat mesin nyala Kita tekan lagi tombol mode itu lebih dari 3 detik Akan mengaktifkan selection mode Kemudian press set Tekan set untuk memilih unitnya kecepatan ya Kemudian press mode again untuk confirm to stop Untuk menyimpan pengaturan Untuk mematikan ini ditekan 2 tombol sekaligus Tombol mode dan tombol set Kemudian Use a pin to change temperature unit Untuk bisa mengatur satuannya ya Celsius atau Fahrenheit Tentu saja kita orang Indonesia Lebih familiar dengan Celsius Nanti kita coba deh Ini kita lepas dulu ada karet pelindungnya disini Seperti ini jadi lebih aman gitu ya Unitnya kalau sampai jatuh-jatuh itu Terbentur yang terbentur adalah Karet silikonnya ini jadi lebih aman harusnya Ini tempat baterai seperti ini Untuk membukanya cukup pakai kuku saja bisa ini Kita putar ke kiri ya Terus kita tarik begini Kita pasang baterainya modelnya begini Tutup lagi kita kunci ini udah tertutup dengan rapat Kita pasang lagi aja ke casingnya biar lebih enak Oke Tadi untuk menyalakan kita tekan tombol mode kurang lebih 2 detik Nah udah nyala nih Oke berarti ini suhu di ruang saya adalah sekitar 27,4 derajat Celsius Saya coba tiup kali ya Tiupan saya sampai 3 meter per detik ya kecepatan anginnya Kita coba ubah-ubah nih di tombol set tadi Ini untuk mengubah satuan kecepatan angin unitnya Oh bukan nih ya 3 detik Oh ini set Oh ini kilometer per hour Fit per menit Knot Dan mil per hour Apa nih Oh max win tadi ya Oke Average Kita ambil average aja kali ya Untuk kecepatan kita bikin kilometer per hour saja Coba saya tiup lagi Nah disini di keterangan ya Max average common wind chill Max itu untuk average air velocity ya Kecepatan rata-rata Anginnya itu berapa Sementara average ya untuk rata-rata Max itu maksimalnya Jadi Ini kita buat maksimal aja kali Kita coba ya Saya akan coba tiup pakai blower keong ini Nanti kecepatan anginnya sampai berapa kilometer per jam Oh baterainya habis Saya ganti baterai dulu Nah ini tadi maksimal kecepatannya di 9 Apa ini 9 apa ini 90 kilometer kah Gak mungkin ya Kita coba lagi deh Oh ini di 77 kilometer per jam Tadi kecepatan maksimalnya Ini angka apa ini Yang sampai 9 ya Sampai 12 itu adalah Buford scale Oh Skala Buford Apa itu skala Buford Teman-teman kalau ada yang tahu Komen ya di kolom komentar Blower saya ini ternyata maksimal kecepatannya di 86 kilometer per jam Wah keren juga nih alat ya Masya Allah Saya gak bisa tes luar ruangan Karena lagi gak ada angin sama sekali nih teman-teman Kesimpulannya ya Masya Allah Alhamdulillah nih alat ini Keren menurut saya Betul-betul Berguna ya Apalagi buat saya gini yang sering Mengulas beberapa power tool Jadi kita bisa tahu kira-kira Power tool tertentu terlebih Power tool yang mengeluarkan angin Itu kecepatan anginnya sampai berapa kilometer per jam gitu Saya mau lihatkan ke teman-teman Misalkan ini Ini ada impact driver Impact driver itu disini pasti mengeluarkan angin Karena untuk sebagai pendingin motornya Kita coba Anginnya itu kira-kira kecepatannya sampai berapa kilometer per jam Di sekitar 11 sampai 12 kilometer per jam Angin Muternya kipas Sebagai pendingin Pendingin motornya itu segitu Mantap ya Ini kan Jadi sangat-sangat bermanfaat nih alat ini Sebagai penguji ya Penguji beberapa alat Baiklah sampai disini dulu ya teman-teman Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video berikutnya